Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Pak Rizal Bindo. Sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Enjoy! Kembali lagi di channel Pak Rizal Bindo. Pak Rizal ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menonton tayangan video kali ini. Tentunya, kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 11 SMA atau SMK, yaitu resensi. Kalian tahu apa itu resensi? Yuk kita bahas bersama. Nah, resensi itu merupakan suatu tulisan yang isinya menimbang atau menilai, atau mengulas, atau mengevaluasi suatu karya yang dikarang atau dicipta oleh orang lain. Orang yang menulis resensi bisa disebut dengan resentator. Dan kata resensi berasal dari bahasa latin, yaitu resensor yang bermakna melihat kembali, menimbang, atau menilai. Kira-kira apa saja ya yang bisa diresensi, atau yang bisa diulas, atau yang bisa dinilai, atau yang bisa dievaluasi adalah karya sastra. Karya sastra ini bisa berupa apa? Satu, berupa buku. Yang kedua, bisa berupa film. Atau yang ketiga, berupa lagu. Nah, kalau di jenjang SMA, kita lebih sering menggunakan resensi untuk mengulas atau menilai sebuah buku. Dan buku ini juga mencakup dari beberapa contoh berikut ya. Coba kita lihat di gambar. Itu ada contoh novel dari Andrea Hirata, judulnya Ayah. Kemudian ada Pulang, penulis Terelie, kemudian ada juga Perahu Kertas, dan ada novel yang sudah kita sediakan bersama berdasarkan cover yang dapat kita saksikan. Oke, itu ya. Itu pengenalan kita berkaitan dengan resensi. Jadi, resensi ini suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengulas suatu buku atau menilai suatu buku. Selanjutnya adalah manfaat dari resensi. Apa tau manfaatnya? Tentu ada beberapa manfaat-manfaat penting yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, manfaat resensi bagi penerbit ya. Penerbit itu siapa? Penerbit itu adalah perusahaan yang mencetak buku atau mengeluarkan buku ya. Manfaatnya apa? Sebagai salah satu promosi buku yang akan diterbitkan. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan finansial ya. Kalau manfaat yang kedua ini jelas ya, suatu perusahaan pasti ingin mendapatkan suatu profit yang lebih. Manfaat bagi penulis, yaitu sebagai bahan masukan bagi penulisan buku selanjutnya. Karena resensi ini berkaitan dengan menilai, jadi nanti akan ada beberapa sisi kelebihan dan sisi kelemahan. Dan itulah sebagai evaluasi penulis ya. Yang kedua, manfaat bagi penulis untuk mengetahui kualitas buku yang ditulis serta menambah pendapatan. Yang ketiga, bagi pembaca, siapa membaca itu? Pembaca itu termasuk kita ya, atau orang yang dijadikan sebagai subjek atau orang yang menikmati bacaan resensi. Satu, untuk menambahkan suatu informasi atau pemahaman yang cukup tentang isi sebuah buku. Yang kedua, mendapatkan pertimbangan ya, apakah buku yang dibaca pantas mendapatkan sambutan dari pembaca atau tidak. Manfaat yang ketiga ya, untuk mengetahui identitas buku ya, kira-kira identitas itu isinya apa ya? Nanti kita bahas juga ya, berkaitan dengan identitas buku. Serta yang terakhir ya, sebagai bahan renungan dan bahan diskusi tentang fenomena atau problema yang muncul pada sebuah buku. Itu adalah manfaat resensi, jadi ada tiga, manfaat bagi penerbit, penulis, dan pembaca. Baik, kita lanjutkan ke sub-bub selanjutnya ya, yaitu berkaitan dengan struktur resensi. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin barangkali belum subscribe channel Pak Rizal Bindo, silahkan di-subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat. Nah, berkaitan dengan struktur, pasti semua teks yang ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki struktur atau sistematika penulisan atau urutan penulisan yang tepat ya. Strukturnya ada berapa? Struktur dari resensi itu ada enam. Satu, judul. Judul ini biasanya berisi mengenai judul yang menarik ya. Dan diusahakan ya, harus berbeda dengan judul bukunya. Tujuannya apa? Supaya pembaca itu mau membaca apa yang sedang kita tulis dalam resensi ya. Lebih tertarik ya, lebih apa? Lebih mengetahui lebih lanjut ya. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa toh isi yang ada di dalam resensinya. Dengan mengetahui judulnya terlebih dahulu. Yang kedua, sampul buku. Nah, sampul ini juga penting ya. Dicantumkan di dalam sebuah resensi. Karena apa? Untuk mengetahui, oh ternyata ini bukunya ya. Oh covernya kayak gini. Itu, pentingnya menyantumkan sampul buku. Yang ketiga, identitas buku. Nah, kalau identitas buku ini, isinya ada berbagai macam. Seperti terdapat judul bukunya, penulisnya siapa, jenis buku. Kemudian editor, penerbitnya dari mana, tahun terbit atau cetakan keberapa. Tebal buku atau berapa halaman. Harga bukunya berapa. Kemudian nomor ISBN, dan lain sebagainya. Itu bisa dicantumkan di dalam identitas buku atau struktur ketiga. Nah, struktur yang keempat, yaitu pendahuluan. Kalau di dalam pendahuluan ini, isinya apa saja? Di dalam pendahuluan itu berisi satu, berupa sinopsis atau cuplikan cerita, atau nama lainnya adalah sebuah rangkuman singkat mengenai buku yang sedang diresensi. Selain itu, di dalam bagian pendahuluan juga bisa kalian temukan berupa penulis itu apakah pernah menulis buku sebelumnya, atau biodata terkait penulis secara singkat. Apakah dia pernah menulis buku, ini merupakan cetakan buku yang keberapa, apakah sebelum menulis buku ini dia pernah menulis buku yang berbentuk sekuel, atau buku yang berkelanjutan, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam bagian pendahuluan. Yang kelima, strukturnya adalah isi resensi. Nah, ini merupakan bagian penting. Kenapa? Dengan kita melihat isi resensinya, kita dapat mengetahui apakah buku ini memiliki kelebihan, atau memiliki kekurangan, dan dua hal tersebut harus ada di dalam isi resensi, yaitu kelebihan dan kelemahan. Dimana pada bagian lima ini, dijadikan sebagai inti resensinya. Serta yang keenam adalah penutup, kalau bagian penutup biasanya berisi sebuah rekomendasi, apakah buku ini layak dibaca atau tidak. Apakah buku ini merupakan buku yang menjadi rekomendasi anak muda jaman sekarang untuk membaca atau untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan buku-buku tersebut. Jadi, itu merupakan struktur dari resensi. Ada enam. Kita ulangi, ada judul resensi. Judul ini harus beda dengan judul bukunya. Yang kedua, sampul buku, atau cover buku. Yang ketiga, identitas buku. Yang isinya ada judul, penulis, kemudian penerbit, tebal bukunya berapa, harga bukunya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keempat, pendahuluan. Kalau pendahuluan ini tadi isinya adalah sinopsis dan juga profil singkat dari seorang penulis. Kelima, isi resensi yang memuat kelebihan dan kelemahan. Serta yang terakhir adalah penutup. Itu berkaitan dengan struktur resensi. Setelah kita mempelajari struktur resensinya, kita tentu tahu berkaitan dengan kaedah kebahasaan. Tapi sebelum kaedah kebahasaan, kita coba latihan soal berikut. Supaya kita dapat memahami dan mengaplikasikan apa yang sudah kita baca. Oke, soal pertama. Pengertian berikut yang tepat mengenai teks resensi. Silahkan di-pause dulu. Silahkan dipilih jawaban yang tepat. Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya yang apa? Iya, betul. Jawabannya adalah yang C. Resensi adalah tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya yang dikarang atau dicipta oleh orang lain. Dengan demikian, teks resensi adalah teks yang digunakan untuk menilai suatu karya. Karyanya apa saja? Bisa buku, bisa film, bisa lagu. Jadi, pembahasan kita berkaitan dengan struktur, sudah bisa kita bagikan bersama. Semoga dapat dipahami. Next, ini berkaitan dengan kebahasaan resensi. Apa saja kebahasaan dari resensi itu? Yang pertama, ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung. Dimana konjungsi ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada konjungsi penerangan atau nama lainnya konjungsi ini kata penghubung yang berfungsi menjelaskan atau menginformasikan suatu hal dalam kalimat. Contohnya, ada kata yakni, yaitu. Merupakan bagian dari konjungsi penerangan. Yang kedua, ada konjungsi temporal. Tempo berkaitan dengan waktu. Jadi, kata hubung yang berfungsi untuk menyatakan keterangan waktu. Ada sejak, lalu, kemudian. Yang ketiga, konjungsi penyebaban. Atau kata hubung yang berfungsi menyatakan penyebab ataupun alasan. Contohnya, penggunaan kata karena, sebab. Itu merupakan konjungsi penyebaban. Masih ada lagi? Yang keempat adalah pernyataan saran atau rekomendasi. Ini bagian struktur yang keenam. Biasanya menggunakan kebahasaan yang memuat sebuah rekomendasi. Jadi, rekomendasi itu merupakan proses komunikasi yang berguna untuk memberikan informasi secara personal. Contohnya apa? Berikut ya. Contohnya ada penggunaan kata jangan, harus, hendaknya. Itu yang dimasukkan ke dalam bagian rekomendasi atau pernyataan saran. Kelima, kata serapan. Pernah dengar apa itu serapan? Jadi, kata serapan itu kata yang diserap dari bahasa lain, baik asing ataupun daerah, berdasarkan kaedah kebahasaan atau kaedah bahasa penerima. Contohnya, ini ya. Ada kaedah satu bunyi bahasa dilambangkan dengan satu huruf. Kedua, menyesuaikan dengan cara pengucapan bahasa Indonesia. Diupayakan agar tidak jauh beda dengan kata aslinya. Contoh misalnya, kata komputer. Itu kan berasal dari kata asing atau diawali dengan huruf C. Computer. Tetapi, kalau dalam bahasa Indonesia, itu merupakan suatu proses adaptasi ya. C-nya itu diganti dengan huruf K. Komputer. Dimana, itu dilakukan suatu penyesuaian dengan cara pengucapan bahasa Indonesia. Harapannya apa? Agar tidak jauh beda dengan kata aslinya. Nah, itu ya, teman-teman semua berkaitan dengan kebahasaan resensi. Sekarang kita latihan soal-soal. Soal pertama, salah satu kaedah kebahasaan resensi adalah banyak menggunakan konjungsi temporal. Di bawah ini, termasuk konjungsi temporal. Kecuali, nah, bisa kalian jawab dulu silahkan di-pause kira-kira jawabannya apa ya. Coba. Baik, sudah ketemu jawabannya? Oke, kita bahas ya. Konjungsi. Tadi konjungsi apa? Berkaitan dengan kata hubung. Kalau tempo, apa itu tempo? Tempo itu adalah berkaitan dengan waktu. Jadi, kata hubung yang memiliki keterkaitan dengan waktu. Tetapi, yang kita cari adalah kecuali. Apa jawabannya? Iya, tepat. Jawabannya adalah yang E. Jadi, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contohnya, sejak, lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya. Itu ya, teman-teman. Kita sudah membahas materi tentang kebahasaan resensi. Sekarang, kita mencoba untuk menganalisis resensi. Hal yang dapat dianalisis dari resensi adalah strukturnya. Kita lihat strukturnya apakah lengkap atau tidak. Tadi strukturnya ada enam ya. Harus lengkap enam. Yang kedua isinya. Apakah isi termuat kelebihan, kelemahan dari suatu buku? Nah, itu ada di dalam sebuah struktur. Kemudian, menganalisis resensi juga bisa kita lihat dari kebahasaan yang digunakan. Apakah ketepatan dalam penggunaan suatu kata? Dan keberadaannya itu bagaimana? Nah, apakah sesuai atau tidak? Next, terakhir. Ini adalah cara untuk membuat resensi. Langkah-langkahnya, sebelum menulis, kita harus mengenal terlebih dahulu latar penulisan buku. Yang kedua, membaca isi buku secara keseluruhan. Tiga, membuat ringkasan atau sinopsis buku. Kemudian, dilanjutkan melakukan suatu penilaian buku. Dan kemudian, setelah melakukan penilaian, kita tuliskan sasaran pembaca buku. Dimana setelah itu, kita buat kerangkanya, baru kita menulis resensi. Dan tahapan yang terakhir adalah mereview resensi yang telah ditulis. Nah, itulah tadi, teman-teman, pembahasan kita berkaitan dengan resensi. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga di tayangan video selanjutnya, dapat membagikan tayangan video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you next video. Bye-bye.